Pembesar saat res narkoba Polres Cimahi menangkap seorang pria yang nekat mengedarkan narkoba jenis sabu siap edar seberat 1 kg senilai 1 miliar rupiah. Pria yang kesehariannya menjadi petani sayur tersebut ditangkap petugas di kediamannya di wilayah Lembang, Kabupaten Bandung Barat. HT Petani Sayur asal Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat ditangkap petugas saat narkoba Polres Cimahi di kediamannya akibat nekat mengedarkan narkoba jenis sabu siap edar seberat 1,1 kg yang bernilai 1 miliar rupiah. Sabu yang sudah siap untuk diedarkan di wilayah KBB dan Kota Cimahi itu dibagi menjadi sejumlah paket berbagai ukuran dan dikemas menggunakan plastik bening serta dibungkus dengan lakban berwarna coklat. Kemudian melakukan penyelidikan selama 2 pekan secara undercover maupun pembuntutan. Kapolres Cimahi AKPP Imron Ermawan mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang didapat oleh anggota satres narkoba. Kemudian melakukan penyelidikan selama 2 pekan secara undercover maupun pembuntutan. Setelah itu dilakukan penggeledahan di kediaman tersangka. Dari hasil penggeledahan tersebut, anggota berhasil mengemankan barang bukti sabu sebanyak 9 paket, beserta barang bukti lainnya berupa timbangan digital dan 1 bungkus plastik tes serta 1 unit kendaraan roda 2, hingga akhirnya polisi pun langsung mengamankan tersangka. Sat narkoba polres Cimahi yang dipimpin oleh kasar narkoba yaitu AKP Nasudin, melakukan penggeledahan di rumah tersangka yang di daerah Lebang. Ketua peserta narkoba menerima informasi dari masyarakat dan melakukan didik kurang lebih selama 2 minggu untuk mengungkap kasus ini, baik secara undercover, pembuntutan maupun kegiatan penyelidikan yang lain. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 5 tahun seumur hidup bahkan hukuman mati.